selanjutnya dari pemetaan kepemimpinan situasional kemudian pemetaan tata kelola hutan dan analisis SWOT kepemimpinan situasional dari 3 kepemimpinan dari masyarakat adat, TNGHS dan desa maka disini didapatkan model kepemimpinan situasional dalam efektivitas program pengelolaan hutan yang pertama disini diawati oleh kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat adat dan non-adat dalam pengelola hutan maka disini ada namanya keputusan pemimpin dalam pemerintah formal dan ada keputusan pemimpin dalam pemerintah informal nah ini dipengaruhi, keputusan ini dipengaruhi oleh tergantung dari gaya kepemimpinan ya tergantung situasinya seperti apa dan ini juga tergantung dari tingkat kematangan dari anggota organisasi misalnya di masyarakat adat, tingkat kematangan masyarakat adat itu lebih tinggi kenapa? karena mereka menjadi anggota masyarakat adat itu mulai mereka turun-temurun dan mulai mereka dari kecil sudah diajari bagaimana mereka mengurus organisasi adat sehingga mereka memiliki tingkat kematangan yang tinggi ketika ada perintah dari kepala adat mereka langsung melaksanakan dan langsung mengerti sedangkan dari pemerintah formal yang selalu berganti, contohnya di desa itu selalu berganti setiap 5 tahun dan diganti dari pegawai yang baru sehingga dari sini tingkat kematangan kadang di masyarakat desa itu lebih, pemerintah desa itu lebih rendah sedangkan pada Taman Nasional, Gunung Halimun Salak, itu berada di kisaran sedang kenapa? karena mereka itu adalah PNS kemudian juga mereka juga bekerja sudah lama tapi terkadang ada rotasi dipindahkan bekerja mereka sehingga di sini sedang maka dari itu keputusan di sini sangat penting diambil oleh seorang pemimpin nah maka dari itu ada terdapat gaya kepemimpinan yang cukup dominan di masyarakat adat itu atau informal itu adalah gaya kepemimpinan konsultasi termasuk juga gaya kepemimpinan di pemerintah formal hanya saja kalau di gaya kepemimpinan informal pada masyarakat adat itu lebih mulai masuk kepada partisipasi sedangkan di gaya kepemimpinan formal masih kurang sehingga dari sini model yang bagus itu adalah ketika kedua kepemimpinan ini bersatu yaitu komunikasi dan sinkronisasi dalam program pengelolaan hutan maka di sini harus ada unsur-unsur yang mensyaratkan mereka untuk bisa berkoordinasi dan komunikasi dengan baik yaitu adanya transparansi adanya partisipasi saling melibatkan satu sama lain antara pemerintah formal dan informal saling transparansi yaitu saling terbuka di antara pemerintah formal dan informal akuntabilitas saling bertanggung jawab di mana posisinya masing-masing dan saling berkoordinasi maka dari itu dia dalam rekomendasi kami yaitu adanya wadah ad hoc atau wadah di mana semua kepemimpinan formal dan informal LSM, masyarakat adat, kebijakan dan sebagainya itu bersatu dalam satu wadah untuk mengkoordinasikan bagaimana pengelolaan hutan yang efektif kemudian disinilah baru tercipta yang namanya kolaborasi program pengelolaan hutan berkelanjutan setelah itu barulah bisa tercipta yang namanya peta kelolaan hutan berkelanjutan itulah model yang kami dapatkan dari hasil penelitian model kepemimpinan spesional dalam efektif program pengelolaan hutan studi kasus pada pekerjaan formal dan informal di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salam